Aku Retno. Aku sudah cukup lama menikah dengan Mas Indra. Mas Indra itu orangnya baik dan penyayang. Awal-awal menikah, aku tahu kalau Mas Indra itu suka ikutan aliran kepercayaan yang aneh-aneh. Hingga suatu hari, aku pulang dari belanja. Aku mendengar suara wanita di dalam kamar belakang. Dan aku mencoba melihat apa yang benar-benar terjadi. Aku memang merasa curiga dengan aktivitas suamiku hari-hari ini. Sikap suamiku yang aneh. Ia sering menerima pasien-pasien wanita. Aku tidak tahu apa yang suamiku lakukan dengan pasien-pasien wanitanya itu. Aku pelan-pelan mencoba mengetahui aktivitas apa yang terjadi di dalam kamar itu. Aku lebih penasaran. Aku mendengar suara suamiku. Menyuruh pasiennya lepas baju.